Viral Ustadz Yusuf Mansur di media sosial Ada yang memberikan penilaian negatif Sampai sejatuh-jatuhnya Ada yang memberikan support Supaya Ustadz Yusuf Mansur bersabar dan bangkit Apa yang menjadi penyebab ini semuanya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejantara untuk kita semua Percinta masa depan negeri Ustadz Yusuf Mansur Pasti sebagian besar dari kalian semuanya paham Mengenal beliau adalah Ustadz yang Ceremahnya masuk ke dalam hati Sering memberikan contoh bagaimana Bersodakoh di berbagai tempat Dan beliau mempunyai Darul Quran di berbagai tempat Namun pada kemarin Muncul video yang viral Terkait dengan paytrend Yang dihubungkan dengan uang triliunan Bagaimana menurut kalian? Ayat kita baca di beberapa media Sesudah itu nanti kita Analisis Tetapi Kita sambungkan antara satu dengan lainnya Pertama Di Detik News Viral video Yusuf Mansur Ngamuk Begini komentarnya Jadi kalau di video pertama ini Ya Hubungannya ngamuk dengan Butuh uang 1 miliar Tapi Di pre-ending Minta didoakan Dan Minta bagaimana dibacakan alfadih Kemudian di Tribun News Di Tribun Selep Media kasus Mediasi kasus Wanprestasi Yusuf Mansur 12 Pengugat minta ganti rugi Nilai pokok investasi Ini tentunya Ada hubungannya Dengan orang-orang yang Investasi Dan sebagian dari mereka adalah Ya jamaahnya Tapi sebagian Ya mungkin Perlu dicari informasinya Selanjutnya Di CNN Indonesia Canda netizen Usai Yusuf Mansur Marah-marah Soal duit RP 1 triliun Nah ini netizen Itu kan yang mahal Semua Di tangan netizen Dan disini juga Bercanda Merespon hal itu Di CNB Indonesia Empat fakta Di balik video Ngamuknya Yusuf Mansur Ya karena Mengapa tidak Ditres Ustadz Ya karena ini kan Di media Dan serai Beragam media itu Di Suara.com Video ngamuk viral Ustadz Yusuf Mansur Minta maaf Pertahanan Jebol Ini Hal yang Harus disadari Sesudah kejadian Tersebut Selanjutnya Yang di terakhir Apa itu Paytrend Salah satu Bisnis Ustadz Yusuf Mansur Yang disebut-sebut Dalam video Viral Butuh Dana Menarik kan? Mana yang dipilih? Oke Kita baca Yang pertama dahulu Dan Kita kombinasi Dengan yang lain Berdasar Berdasar Atau Berawah Dari Yang Viral Di David News Video yang Menunjukkan Ustadz Yusuf Mansur Meluapkan Emosinya Karena Urusan I-Trend Viral Di media Sosial Yusuf Mansur Memberikan Penjelasan Tersebut Ini dalam Artikel yang berjudul Video Viral Yusuf Mansur Namun Begini komentarnya Dalam video itu Ustadz Yusuf Mansur Tampak Memakai kacamata Berwarna gelap Dan berbicara Penuh emosi Dia berbicara Tentang Masalahnya Ya bakalan kita Ketanggep Dan Selanjutnya Yusuf Mansur Memungkapkan Selama ini Sipuk Mengurusi Pai Trend Menurutnya Semua upaya Upayanya Itu Adalah Untuk Pai Trend Ya Semua Untuk Pai Trend Jadi kemarahnya Itu karena Pai Trend Nanti Kita kupas Dengan Buku Mark Weber Yang hubungannya Dengan Tenang Hegemoni Sistem Kepercayaan Tapi selanjutnya Yusuf Mansur Ketika Dihubungi Media Beliau Mengatakan Mohon Didoakan Sambil Emotion Emotion Senyum Ayo kita Lihat Apa sebetulnya Tentang Pai Trend Di tempat lain Agak lebih Detil Apa itu Pai Trend Salah satu Bisnis Ustaz Yusuf Mansur Yang disebut Dalam Video Viral Putuh Dana Ustaz Yusuf Mansur Yang belakangan Mulai diketahui Mengeluti Sejumlah Bisnis Sariah Berbicara Sulitnya Mendapatkan Investasi Untuk Pengembangkan Pai Trend Dia bahkan Mengatakan Bahwa Ia Membutuhkan Uang Sebesar 1 Triliun Untuk Pengembangan Pai Trend Pai Trend Adalah Sebuah Perangkat Tuna Berupa Aplikasi Yang digunakan Untuk Pembayaran Dalam Jaringan Seperti Tagian Rutin Pembayar Pembelian Pursa Elektronik Dan Tiket Perjalanan Pengguna Aplikasi Pai Trend Disebut Sebagai Mitra Pai Trend Mengenal Mengenal Dua Jenis Mitra Yaitu Mitra Pengguna Dan Mitra Bisnis Mitra Pengguna Langsung User Dan Selanjutnya Mitra Bisnis Pai Trend Merupakan Perusahaan Oktober 2017 Dan Merupakan Bisnis Yang Legal Karena Telah Memiliki Izin Dari Konturitas Jasa Keuangan Sariah Melansir Laman Resmi Pai Trend Ustadz Yusuf Mansur Mengumpan Jabatan Sebagai Komisaris Utama Di Perusahaan Tersebut Dalam Situs Tersebut Dikatakan Bahwa Pai Trend Memiliki Komitmen Dalam Menghadirkan Solusi Investasi Sariah Di Akhir Kita Luncap Di Akhir Pada Video Dia Mengungkapan Anda Tahu Sam Kamis Sekarang Berapa Yang Satu Nilainya Bakal 1,4 Triliun Bukankah Kita Butuh Dana Anda Tahu Untuk Menghidupkan Satu Kota Tidak Hanya Teman-teman Direksi Dan Selanjutnya Pencinta Masa Depan Negeri Itulah Terkait Dengan Pai Trend Ustadz Yusuf Mansur Viral Dan Lain Sebagainya Ayo Kita Bahas Menurut Kami Bagaimana Terkait Dengan Hal Ini Kalau Menurut Saya Sebetulnya Yang Menjadi Permasalan Adalah Bisnis Bisnis Agama 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 Sehingga Pada Kesempatan Ini Saya Akan Mengupas Dengan Perspektif Sosiologi Agama Jadi Keberadaan Agama Itu Kan Sesuatu Yang Berbeda Dengan Ilmu Ketauan Coba Kita Lihat Di Dalam Buku Yang Berjudul Max Weber Tentang Hegemoni Sistem Kepercayaan Dalam Buku Ini Menurut Raph Scroder Itu Di Halaman Ini Tentunya Di Pengantarnya Ada Sebuah Perbedaan Dalam Hal Cara Tujuan Antara Agama Dan Ilmu Pengetahuan Ini Serius Ya Kita Bahas Secara Kajian Sosiologi Agama Ini Kemudian Juga Magis Jadi Kalau Di Buku Apa Itu Max Weber Ini Kalau Magis Itu Caranya Tidak Rasional Dan Tujuannya Juga Tidak Rasional Dicontohkan Adalah Misalkan Yang Cara Tidak Rasional Itu Sesaji Bakar Kemenyian Tidak Rasional Kemudian Tujuannya Juga Tidak Rasional Misalkan Keselamatan Dunia Sehat Kaya Itu Tidak Rasional Menurut Buku Max Weber Tenang Hegemoni Sistem Kepercayaan Kalau Agama Berbeda Agama Itu Rasional Misalkan Berpuasa Berzakat Itu kan Rasional Tetapi Caranya Atau Tujuannya 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 Tidak Rasional Misalkan Tujuannya Adalah Masuk Surga Nah Itu Tidak Rasional Kalau Ilmu Pengetahuan Caranya Rasional Misalkan Metode Ilmu Kemudian Tujuannya Itu Juga Rasional Pemecahan Problem Duniawi Nah Sekarang Adalah Perlu Membedakan Magis Agama Ilmu Pengetahuan Atau Di dalam Kesempatan Ini Pembahasan Tentang Ustadz Yosef Mansur Dan Bisnis Itu Adalah Membandingkan Antara Agama Dan Ilmu Pengetahuan Kalau Menurut saya Terkait Dengan Paitren Itu Berdasarkan Pada Ilmu Pengetahuan Terkait Dengan Apa Yang Menjadi Tema Ustadz Yosef Mansur Yaitu Agama Namun Pada Kesempatan Ini Ketika Beliau Membangun Membangun Atau Menghadirkan Paitren Sebuah PT Yang Mempunyai Banyak Fasilitas Seperti Tadi Itu Ustadz Yusuf Mansur Mencoba Memposisikan Seakan Akan Semuanya Berdasarkan Pada Ilmu Pengetahuan Tetapi Pada Faktanya Itu Selanjutnya Berbeda Maksudnya Begini Orang Orang Yang Selama Ini Sebelum Ustadz Yusuf Mansur Hadir Dengan Paitren Mengenal Atau Jamaah Masyarakat Mengenal Ustadz Yusuf Mansur Itu Adalah Ahli Agama Sering Berceramah Dengan Tema-tema Agama Menyejukkan Dan Bahkan Ketika Ada Tema Sodako Itu Semua Mengeluarkan Ya Kalau Sodako Itu Akhirnya Kan Yang muncul Adalah Caranya Rasional Tapi Tujuannya Mungkin Kemudian Mendapatkan Sudah Itu Tidak Rasional Menurut Sosiologi Agama Ini Tetapi Hal itu Selanjutnya Dijalankan Tema Sodako Tersebut Berbeda Dengan Paitren Yang Paitren Itu Seharusnya Ilmu Pengetahuan Seharusnya Berbeda Dengan Sodako Tadi Kalau Ilmu Pengetahuan Caranya Rasional Tujuannya Juga Rasional Tujuannya Berbisnis Paitren Itu Ya Beruntung Jadi Kalau Ngomong Rupiah Ngomong Perdagangan Tidak Mengenal Apakah Kustad Atau Bukan Kokoknya Ketika Diajak Gabung Endingnya Adalah Mempunyai Tujuan Yang Bisa Mendapat Keuntungan Dengan Cara Yang Ya Paitren Bayar Pusa Bayar Tiket Dan Rasional Tentunya Tujuannya Juga Dapat Hasil Dapat Dividend Itu Rasional Tetapi Pada Kesempatan Ini Ustadz Yusuf Manjur Mencoba Menggunakan Metodologi Agama Caranya Rasional Tapi Tujuannya Mungkin Antara Ustadz Yusuf Manjur Dengan Jamaah Atau Dengan Para Investor Itu Berbeda Jadi Tidak Semua Investor Atau Jamaah Itu Ada Kesemahan Berbeda Dengan Ketika Menerima Tausia Atau Mau Itu Hasan Dari Ustadz Yusuf Manjur Itu Murni Agama Sehingga Caranya Rasional Tetapi Tujuannya Tidak Rasional Karena Tujuannya Surga Dari Kalau Terkait Dengan Paitren Tujuannya Mendapatkan Dividen Rasional Surga Dengan Surga Itu Kepercayaan Apakah Kalian Percaya Atau Tidak Yang Pasti Bahwa Keberadaannya Produk Dari Sholat Ataupun Zakat Atau Apa Namanya Kuasa Itu Adalah Salah Satunya Surga Sebagian Dari Kalian Yang Kepercayaannya Kurang Berkait Dengan Agama Maka Ada Nggak Ada Nggak Tapi Orang Yang Percaya Terhadap Agama Jelas Surga Itu Ada Mendasarkan Pada Keyakinan Berbeda Dengan Paitren Paitren Itu Caranya Rasional Berbisnis Tetapi Tujuannya Tidak Rasional Juga Yaitu Ada Unsur Bagi Hasil Tetapi Kalau Hal ini Disamakan Disitulah Selanjutnya Ada Perbedaan Antara Ustadz Yusuf Mansur Dengan Para Investor Cara Pandang Perspektif Ini Mengakibatkan Selanjutnya Ustadz Yusuf Mansur Muncul Di media Tersebut Yang Beberapa Waktu Yang Lalu Sebetulnya Video Tapi Baru Viral Pada Atau Kemarin Itu Akhirnya Caranya Sudah Selesai Tetapi Tujuannya Antara Komisari Sultana Dengan Investor Berbeda Sehingga Yang muncul Yang hadir Adalah Terkait Dengan Ilmu Pengetahuan Tidak Cukup Seperti Pada Waktu Tahusiyah Kemarin Cara Melerai Bukan caranya Tujuan Untuk Melerai Cara Untuk Mencapai Tujuan Untuk Melerai Para Jamaah Pecinta Masa Depan Itulah Apa Yang Terjadi Dengan Ustadz Yusuf Mansur Jadi Sebetulnya Kita Perlu Kita Support Ustadz Yusuf Mansur Dan Sebetulnya Para Jamaah Dan Sebagainya Kalau Misalkan Ustadz Yusuf Mansur Ada Sebuah Kesalahan Yang Memang Perlu Diajak Ngobol Untuk Hal Ini Bahwa Cara Dan Tujuan Terkait Dengan Hal Ini Berbeda Biarkan Proses Hukum Itu Berjalan Tetapi Juga Biarkan Ustadz Yusuf Mansur Meyakinkan Bahwa Apa Yang Dihadirkan Itu Adalah Medasarkan Bata Keyakinan Yang Selanjutnya Seakan-akan Seperti Ilmu Pengetahuan Tadi Akhirnya Para Investor Tujuan High Trend Yaitu Mendapatkan Dividend Selanjutnya Tercapai Ya Kita Hanya Bisa Berdoa Bagaimana Harapan Dari Ustadz Yusuf Mansur Tadi Yang Mana Dari Salah Satu Judohnya Tadi Video Namuk Viral Ustadz Yusuf Mansur Minta Maaf Pertahanan Jebol Ustadz Yusuf Mansur Masih Seorang Manusia Terkadang Manusia Itu Terjadi Salah Dan Hilaf Dan Itu Mungkin Terjadi Bisa Terjadi Pada Diri Saya Begitu Juga Kalian Semuanya Namun Jejak Digital Itu Terkadang Menjadikan Para Netizen Menjadi Wow Semoga Bisa Menjadikan Solusi Terkait Dengan Pemahaman Kita Mengapa Hadir Yang Namanya Viral Video Ustadz Yusuf Mansur Semoga Bermanfaat Sosyologi Agama Sebagai Solusi Yang Kami Tawarkan Untuk Viral Ustadz Yusuf Mansur Ini Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa